Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Bacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Katanya demikian Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenuh engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Tuhan telah merancangkan kita Sebelum kita dilahirkan Dari kandungan ibu kita Artinya apa teman-teman Artinya adalah Tuhan memiliki tujuan yang sangat baik Untuk kita semua Supaya kita bisa menjadi berkat Bagi orang lain Seperti Nabi Yeremia Yang diutus oleh Tuhan Di usianya yang masih muda Awalnya Nabi Yeremia menolak Perintah dari Tuhan Tetapi kita sebagai anak Tuhan Kita harus Percaya bahwa Tuhan itu Baik teramat baik Setiap Masing-masing dari teman-teman Pastinya memiliki tugas dan tanggung jawab Misalnya di rumah Kita diberikan tugas kepada mama kita Pastinya diantara kalian memiliki adik Nah Orang tua kita menitipkan Adik kita kepada kita Untuk menjagai kita Dan orang tua kita juga Menitipkan kita Untuk membersihkan rumah Misalnya mencuci baju Menutup lampu Atau mencuci piring Tetapi Orang tua kita pastinya memiliki tujuan yang sangat baik Misalnya Pastinya Setelah kita pulang dari pekerjaan Pastinya mama kita Akan merasa senang Wih Anakku pastinya Baik banget Sudah rapi rumahnya Jadi bersih Anakku Adiknya dijaga Pastinya orang tua kita Menjadi bahagia Menjadi senang Begitu juga Misalnya di sekolah Kita Di antara teman-teman Pastinya Memiliki Ada yang menjadi ketua Untuk Menjadi Mimpin di kelas Atau misalnya Jadi OSIS MPK Organisasi Menjadi Panitia Di sekolah Misalnya di acara-acara Di sekolah Atau menjadi Sekretaris Untuk bertanggung jawab Menjadi Absenin temannya Atau Menulis pepan tulis Saat Wali kelasnya tidak ada Atau durinya tidak ada Itu adalah Tanggung jawab Dan tugas Yang diberikan oleh Tuhan Begitu juga Misalnya di gereja Ada yang menjadi Pelayan Tuhan Atau menjadi MC Menjadi pembawa Pujian Pembawa Bahkan Menghitung Persembahan Maka dari itu Kita Sebagai Anak Tuhan Mau menjadi Berkat Buat orang lain Walaupun Kita masih muda Kita Kita harus Berlatih Berlatih Terus berlatih Untuk bertanggung jawab Melakukan Tugas kita Baik Di rumah Untuk memuliakan Nama Tuhan Seperti Seorang Komandon Dengan Prajuritnya Komandon telah Menyuruh Prajuritnya Untuk melakukan Apa yang diperintahkan Pada Komandon Komandannya Begitu juga Kepada Begitu juga Tuhan kepada kita Apapun yang Tuhan Suruh kepada kita Kita harus Lakukan Kita harus taat Kepada Tuhan Apapun yang Tuhan Kehendaki Kita harus Lakukan itu Maka dari itu Kita harus Jadi teman-teman Kita harus Mendengarkan Panggilan Atau Perintah dari Tuhan Puji Tuhan Di alat yang Kedelapan Ada dikatakan Bahwa Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku Menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian Firman Tuhan Tuhan telah Berjanji Kepada kita Karena Tuhan Akan Menyertai kita Menolong kita Jadi Memiliki Tugas yang Tanggung jawab Kita Di sekolah Di gereja Di rumah Kita harus Taat kepada Tuhan Walaupun banyak Masalah Persoalan Kita harus hadapi Kita harus berlatih Karena Tuhan Tuhan adalah Yang menghasihi Dan menolong Dan menopang kita Seperti Ada lagu Hidup ini adalah Kesempatan Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Jangan Siap-siapkan Waktu yang Tuhan Hidup ini Harus Jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah Hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila Saatnya Nanti Ku tak Berdaya Apalagi Hidup ini Sudah Jadi Berkat Apakah kita sudah siap Teman-teman Menjadi berkat Pastinya kita harus Sudah siap Teman-teman Dengan begitu Kita Harus Menjadi berkat Untuk Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Mari kita bersatu Dan mendoa Kita minta Pertolongan Kepada Tuhan Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami anak-anakmu Sudah mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Firman Tuhan Pada hari ini Bisa menjadi Berkat Untuk kami Tuhan Kami ingin Menjadi berkat Apapun Itu yang Tuhan Kendaki Apapun yang Tuhan Suruh kepada kami Kami akan Lakukan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Amin Karena Segala perkara Dapat kita Tambung Di dalam Dia Yang memberikan Kekuatan Kepada kita Kita sudah Nah Kita sudah Meminta Pertolongan Kepada Tuhan Kekuatan Kepada Tuhan Supaya Kita Menjadi berkat Walaupun Kita masih muda Kebebanten Bawa kardus Pulangnya Bulan Agustus Kita Anak GBKP Bukan cuma Status Tapi hubungan Sama Kristus Selamat Menjadi Berkat Tuhan Yesus Memberkati Good Bless you Kepada Tuhan Yesus Kepada Tuhan Yesus Kepada Tuhan Yesus